Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Sicemong Channel Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana Caranya mengaktifasi Kartu Perdana Internet Merdeka Belajar Jadi, bagi kalian yang belum tahu Ini Kartu Perdana Internet Merdeka Belajar dari Telekomsel itu Adalah Kartu Internet yang merupakan program dari Telekomsel Dalam rangka mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam membentuk ekosistem belajar mengajar jarak jauh di Indonesia Jadi, distribusi Kartu Perdana Internet Belajar ini Merdeka Belajar ini gratis untuk sekolah-sekolah Jadi, ini saya juga mendapatkan kartu ini secara gratis Dari sekolahan anak saya Dan bagaimana sih cara mengaktifkannya Oke, langsung saja kita mulai Yang pertama kita buka dulu ya Tentu saja kita buka kartu perdana Dan pengaktifannya kita tinggal siapkan KK Ataupun Kartu Keluarga Jadi, di sini sudah ada petunjuknya ini Untuk registrasi kartu Silahkan menggunakan SMS dengan ketik krek Spasi nomor induk kependudukan Kemudian, tanda pagar Nomor kartu keluarga Tanda pagar kirim ke 4444 Atau bisa melalui web Ataupun via call center Jadi, di sini saya akan mencoba Melalui SMS saja Jadi, ini ada kuota 10GB ya Jadi, pada waktu awal pengaktifannya Nanti akan mendapatkan kuota 10GB Oke, kita buktikan Kita akan aktifasi dulu Kita ambil kartu perdana Di sini saya sudah menyiapkan HP ya Kita akan masukkan Kedalam Monsel Di slot 1 Kita tunggu dulu sampai aktif Setelah jaringannya muncul Terus kemudian kita menuju ke pesan Dan kita klik pesan ya Dengan format seperti ini Teman-teman Jadi, formatnya adalah Rek spasi nick Tanda pagar Kemudian, nomor kakak Tanda pagar Kirim ke 4444 Jadi, sesuai petunjuk yang ada di Kemasan kartu perdana ini ya Nah, kemudian setelah kita ketikan Ketikan SMS dengan format tersebut Nanti akan ada balasan Seperti ini teman-teman Jadi, nanti akan ada balasan Terima kasih Nomor Anda telah berhasil di Registrasi Berarti ini tandanya Registrasinya sudah berhasil Dan siap digunakan Kemudian, untuk cek kuota Kalian bisa menggunakan kode dial Ya, kode dial Bintang 363 Pagar Kalian Pilih nomor 8 Kirimkan Nanti kalian akan mendapatkan SMS Yang berisikan informasi tentang sisa kuota Nah, ini ya Anda memiliki kuota internet 100MB Dan juga kuota belajar 10GB Kartu internet tersebut ya Internet tersebut Hanya bisa kita gunakan ya Kalau yang 100MB tadi bisa untuk semuanya Tapi yang 10GB itu Hanya bisa untuk Situs-situs belajar Seperti ilmopedia Rumah belajar Zenius Kuiper Sekolahmu Duolingo Cakap Bahaso Dan sebagainya Terus kemudian juga Ratusan portal e-learning Kampus dan sekolah Jadi tidak bisa untuk Youtube Kemudian Whatsapp Itu tidak bisa Jadi apabila kuota yang 100MB Tadi sudah habis Otomatis itu sudah tidak bisa digunakan untuk Youtube dan juga Facebook Whatsapp Dan yang lainnya Hanya bisa digunakan untuk yang Pembelajaran-pembelajaran Yang tertera di sini Oke Sekian tutorial Pengaktifan kartu perdana Internet Merdeka Belajar Like jika kalian suka Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan share video ini Ke teman-teman kalian semuanya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.